jadi orang islam itu islam indonesia orang yang seneng orang islam yang ini seneng orang di meden-medeni saat ini kan orang yang senengannya meden-medeni orang yang jengkotir belum ngerokok jadi aku aja dirunga orang yang jengkotir islam penakut itu gak usah ditinggalkan jadi kita ini punya dua hal besar yang harus kita jaga dan ini membanggakan sekaligus menuntut tanggung jawab bagi IAIN yang selalu mengatasnamakan islam kalau saya kan gak pernah mengatasnamakan islam omong saya itu kiai ya kan lho kiai kan tidak mengatasnamakan islam omong kiai itu ada kebu ya kiai selamat ada tombak ya kiai peleret jadi gak IAIN ini yang selalu mengatasnamakan islam institut agama islam lho kan ada itu makanya saya peleng sama pak rektor ini miris ini kalau gak hati-hati ya kita jaga jadi islam itu bukan dari sini islam itu dari arab sana rasulullah itu orang arab makanya yang ketemu rasul ya orang arab makanya sohabat itu namanya abubakar, umar, usman, aliwong, arab gak ada sohabat itu namanya tukijo gitu gak ada joni gitu gak ada nah setelah itu bergeser ke mikir itu jadi sampai ini gak percaya kalau lambeku mikir itu jadi ubah-ubah semuanya bengung ini kang kerungu-kerungu kuping sampai ini gak kerungu tukang suara itu biasanya yang buri jadi gara iya iya mulanya tukang suara itu yang kono jadi rauh udah udah kayak suara sampai ini banter kalau dibanter sampai sampai ingin ngaji suara ini banter udah gak berisik banter itu banter wistawa aku tak ngaji halon-halon mumpung saya ketemu dengan intelektual-intelektual ini biasanya saya ngaji itu ketemu orang desa standar pengetahuannya yang desa ini mumpung dengan rektor alumni mesir intelektual pintar tak uji ilmu ini kira-kira imbang kalau ilmu rektor jadi ada hal setelah islam itu geser ke madina ini kan gak berhenti ini bergerak kan orang yang bergerak ke eropa ada yang bergerak ke afrika ada yang bergerak ke cina dan melibatkan orang-orang besar yang ke cina itu melibatkan sohabat saat bin abhi wakos yang bergerak ke eropa melibatkan panglima perang yang ke afrika ada sohabat salman macam sohabat top top pertanyaannya satu kenapa yang bergerak ke seluruh dunia dari jalur yang tadi itu berhenti pertanyaannya kenapa berhenti yang ke eropa berhenti yang ke cina berhenti yang ke rusia berhenti yang ke afrika yang gak jalan tapi kenapa yang ke indonesia berubah menjadi kekuatan yang tidak pernah berhenti sehingga menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia ini untuk apa menjawab dari beberapa orang yang akhir-akhir ini selalu mempersoalkan kita ini muslim tertindas kita ini lemah kita dikriminalisasi untuk menjawab orang-orang ini bahwa kita hari ini real muslim terbesar di dunia ada di indonesia jadi islam itu bukannya kok cuman bergerak ke sini ke semua negara ke semua jalur ke semua rukun ke abah itu ada yamani semua bergerak kenapa semuanya berhenti tapi yang bergerak ke indonesia tumbuh subur padahal ditunggoni wali tunggoni kiai kadang ditunggoni sendal tunggoni teken gitu aja tunggoni kuburannya wali saya mulai tunggoni iain makanya iain pun nunggoni rawani gak berani terus mengatasnamakan agama tanpa menggunakan wah wali makanya semua iin itu nama wali ini belum karena belum jadi uwin katanya nanti sudah jadi iin sunan nanti kasih sunan kudus itu gak terkenal kalau gak ada sunannya kudusnya kudusnya terkenal jenang kalau rokok jenang 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 yang membuat kudus terkenal itu sunannya bukan kudusnya makanya kalau yin mau jadi besar harus pakai nama sunannya itu satu jadi ini satu yang mesti ada di kepala kita tentang bahwa Islam bergerak ke seluruh dunia hari ini membuktikan Islam yang paling kuat paling besar ada di Indonesia paling riang gembira paling asik paling nyenang jadi orang Islam itu Islam Indonesia orang yang seneng orang Islam seneng orang yang di peden pedeni saya kan orang yang seneng peden pedeni yang orang yang jengkotan yang orang yang jengkotan orang yang di rumah Islam penakut itu yang kedua ada satu hal yang bangsa lain tidak ada yang bisa memiliki apa persatuan dan itu nyata bukan teori apa Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara Cina satu bangsa pecah jadi puluhan negara tapi kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia itu dianggap dua hal ini mutiara dunia jadi kalau orang berbicara tentang persatuan belajar omri orang mau belajar menumbuhkan Islam belajar omri makanya teori-teori Islam dari negara yang tidak berkembang tidak usah dinggo ikhwanul muslimin mau pakai teori apapun jangan didengarkan karena dia bergerak di Mesir berkembang di Mesir tapi tidak tumbuh di Mesir bahkan ketuanya digantung sama orang di Mesir khizmut tahrir tumbuh di Filistin dipimpin oleh pemimpin yang namanya takiyutin anabhani tidak 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 laku di Mesir tidak laku di Palestine bahkan membuat perpecahan di Filistin maka kalau ada orang berbicara khizmut tahrir di Indonesia jangan didengarkan semua orang punya teorinya masing-masing orang Mesir membayangkan persaudaraan sesama kaum muslimin maka bikin ikhwanul muslimin si Hasan Albana tapi hasilnya malah jebol rusuh hancur Libya betapa makmurnya begitu dia ngomong khilafah hancur negaranya Syria begitu ngomong khilafah hancur negaranya Taliban di Afganistan kampungnya saya Jamaluddin Al-Afghani begitu ngomong jenggot dan telan cingkrang bedil-bedilan sekarang tembak-tembakan tidak ada ujungnya mending kita setiap hari ngomong selawat rukun orang mati rukun ngomong rioyok rukun makanya bangsa Islam yang paling riang gembira ya di Indonesia paling seneng bariyoyo seneng-seneng sudah halal bihalal dari kampung ke kampung dari istana sampai RT seneng-seneng sudah halal bihalal ini tidak ada tuntunannya ya sudah kalau kamu tidak ada tuntunannya aku tidak tuntunan di orang ya kan orang mengatakan ini tuntunannya mana halal bihalal itu pita prasulullah tidak bikin halal bihalal akhirnya kita kumpul ya riang gembira Islam kita itu belum selesai kumpul bulan dhul dhul dah apa pamitan kaji wali matu safar setiap mau pergi kaji pamitan anggur cino payu besek payu plastik resek payu ustaz ramah payu sound sistem payu payu apa ini yang gembira ini dekan payu nanti itu belum selesai perputarannya geser ke walimatul arus bulan besar kaminan gedang payu janur payu kuwadi payu rias manten ayu 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 yang gembira peringatan hijri hijri ya suronan ayu esok sore awan bengi sampai kia ini pengajian apa terop laku sudah berputar itu yang gembira itu belum selesai nanti itu saparan bubur sapar rame indah nanti sebentar lagi maulid mulut tukang terbang sampai jebol tangan lagi itu laku diluk nanti ganti 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 gembira Nuri yang gembira Nanti belum selesai Habis itu putaran berikutnya Rejepan Peringatan Mugah Langit Habis itu Ruah Setekah Bumi Sadranan Baru itu atus bareng menjelang Ramadhan Baru itu Ramadhan Mercon payu Panci bekas payu Gue bangun Ini gue bangun Bangun ke orang sahur 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 Habis itu Sahur Sahur Habis itu nanti mudik Ya Allah tiket payu Apa-apa Payu Kondisi Islam yang riang gembira seperti ini Jombo ilangi Kalau ini hilang Maka yang terjadi adalah apa? Hilangnya kebersama Kebersamaan Nah ulama Indonesia itu paling pinter Bangun Kebersama Kebersamaan Maka ini orang terus Aku bintah Aku bintah Aku bintah Karena kalimat-kalimat itu Tidak pernah membesarkan Es Es Tapi malah menghancurkan Es Islam Atau tinggok Orang ribut Perkoro katok cingkrang Kenapa rasa dirungok Kita orang Islam Indonesia Sudah tidak mempersoalkan Celana cingkrang atau enggak Kenapa? Karena dulu jubah ketika datang Disebut baju sarai Baju sarai Rai so tinggok tandur pari Rai so tinggok Dadi nelayan Mulo karuporo wali Diketok Diketok baju sarai Potongan baju sarai Namanya sarun Orang Jawa tidak dikubahkan Ini mau bodoh Maka sarun jadi sarun Ini sudah selesai Anda mau es bal cingkrang Karena dilintingmu Enggak Ini ingin rodo Jadi tidak Tidak Tapi awra tertutup Baina surah waruk Pusat Kalau takbir Mesti sempurna Allahu Akbar Mesti nyantol Maka melintingannya Bebet Bebet Dan Maka ini melu kiai sarungan Lu aman Tiba-tiba ini melu kiai celonan Dijelas lu aman Kiai sarungan Kok ditutna Mesti dijak Wakti gandoli Wakti utok Ayo-ayo-ayo Ini orang ditutup Di plot Ini kan repot Akhirnya Ya-ya-ya-ya-ya Ini zaman melu kiai celonan Disaduk Ini orang bakal Mesti zaman guandoli Tepuram lotrok Celonan Ya-ya-ya Sudah gitu Selesai 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 Terima kasih.